Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita belajar tema 6 kelas 4 SD kita masuk ke dalam materi ayo bernyanyi SBDP ya nyanyikan lagu di bawah ini bersama dengan teman-temanmu namun sekarang kalian menyanyikannya sendiri judulnya kupu-kupu yang lucu ciptaan ibu sud dengan nada dasar do dan ketukan 4 per 4 dengan tempo lento nah ini contoh liriknya sekarang coba kalian dengarkan lagunya selamat menikmati selamat menikmati nah itulah lagu kupu-kupu yang lucu ya bagaimanakah kamu menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu tersebut? apakah kamu menyanyikan dengan cepat? apakah kamu menyanyikan dengan lambat? bagaimana perasaanmu jika lagu itu dinyanyikan dengan cepat? nah setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air air dapat berasal dari air hujan atau sumber air nah coba coba kamu bandingkan dengan lagu berikut tik-tik bunyi hujan sama ciptaan dari ibu sud dengan nada dasar do dengan tempo 2 per 4 sedang nah baik ini adalah contoh liriknya bisa kalian lihat di buku kalian buku online kita putar lagunya tik-tik-tik bunyi hujan saya mau tamas ya berkeleng-keleng kota hendak melihat saya mau tamas ya berkeleng-keleng kota hendak tebus oh ya pagi terlalu gak soalnya ini 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Amatilah kembali penulisan lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan Di depan Perhatikan tanda tempo yang ada pada lagu tersebut Kemudian cocokkan dengan keterangan Atau istilah yang dipakai pada sebuah lagu untuk menunjukkan tempo lagu tersebut Sekarang tugas kalian kerjakan latihannya 1, 2, dan 3 Nomor 1, 2, dan 3 Ditulis di buku tulis Ini tugas pertama Nah kemudian kita masuk materi selanjutnya Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola Adakah diantaramu yang ingin menjadi pemain biola Nah ayo membaca Simaklah puisi berikut Cita-citaku ciptaan Angelika Nah dia bercita-cita menjadi pemain biola Bisa kalian baca Puisinya masing-masing Oke Kemudian tugas yang kedua Yaitu Halaman 16 Ada 4 soal ini Kamu kerjakan di buku tulis Nah itu saja materi kita hari ini Bapak ucapkan Selamat bekerja Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton